Salam sigap dan shalom, renungan kita pada hari ini, selasa 11 Januari 2022, berjudul Allah ditemukan dalam ciptaannya. Ayat intinya terdapat di dalam Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdali. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul Renungan Kita Pagi ini, Allah ditemukan dalam ciptaannya, sebagai petunjuk bagi kita sekarang untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah sebagai berikut. Pertama, cara Allah ditemukan dalam ciptaannya oleh sebuah keluarga, bila mana mereka membawa anak-anak mereka jauh dari segala pemandangan dan bunyi kebisingan kota, kendaraan, dan pengangkutan. Tidak ada satu keluarga dalam seratus yang memperoleh kemajuan secara badani, pikiran, atau rohani oleh tinggal di dalam kota. Iman, pengharapan, kasih, kebahagiaan akan berkembang jauh lebih baik di tempat-tempat pedalaman. Di mana terdapat ladang-ladang, bukit-bukit, dan pepohonan. Bawalah anak-anakmu jauh dari segala pemandangan dan bunyi keributan kota, jauh dari kebisingan dan keributan kendaraan dan pengangkutan. Maka pikiran mereka akan menjadi lebih sehat, akan lebih mudah menanamkan kebenaran sabda Allah dalam hati mereka. Kedua, cara Allah ditemukan dalam ciptaannya oleh sebuah keluarga. Bila mana mereka mempunyai sebidang kebun untuk ditanami dan sampai mereka mendapat kepuasan hati maupun pekerjaan yang berguna dan indah yang dapat menghaluskan dan mengarahkan pikiran mereka kepada kali semesta alam. Kehidupan di pedesaan sangat berguna bagi mereka. Suatu kegiatan di alam terbuka akan menumbuhkan kesehatan pikiran dan badani. Mereka harus mempunyai sebidang kebun untuk ditanami, di mana mereka boleh mendapat kepuasan hati maupun pekerjaan yang berguna. Pemeliharaan tumbuh-tumbuhan dan kembang cenderung kepada perbaikan pertimbangan dan kesukaan hati, sementara berkenalan dengan segala kejadian Allah yang berguna dan indah yang mempunyai suatu pengaruh menghaluskan terhadap pikiran, mengarahkan pikiran kepada kali dan Tuhan atas segalanya. Ketiga, cara Allah ditemukan dalam ciptaannya oleh sebuah keluarga, bila mana mereka dapat menikmati segala kebaikan dan keindahan pohon-pohon yang besar dan rindang dengan daun-daun yang lebat sebagai hasil ciptaan tangannya. Allah telah menanam pohon-pohon yang besar dan rindang dengan daun-daunnya yang lebat. Dia juga yang memberikan kepada kita kembang-kembang yang berwarna-warni cemerlang dan indah dan sebagai hasil ciptaan tangannya dan kasihnya dapat disaksikan dalam alam kejadian. Itu bukanlah diciptakan untuk membuat kita berduka cita. Kesemuanya itu dijadikan bukan supaya kita tidak merasakan dan tidak mengagumi segala kesenangan ini. Yang menjadi rencananya ialah supaya kita dapat menikmati segala kebaikan dan keindahan itu. Adalah rencananya supaya kita bergembira dalam daya tarik yang ada di alam. Semuanya itu adalah ciptaannya sendiri. Keempat, cara Allah ditemukan dalam ciptaannya oleh sebuah keluarga, Bila mana mereka merasakan pengaruh Tuhan memimpin pikiran mereka kepada kasihat yang memberikan kesehatan dari pohon-pohon dan kembang-kembang yang indah itu seperti nuansa di Taman Eden. Saya suka sekali kembang-kembang yang indah. Kembang-kembang ini adalah kenang-kenangan Taman Eden. Ditunjukkannya kepada kita negeri yang diberkati itu. Di mana kita akan masuk telah ke sana bila mana kita setia. Tuhan sedang memimpin pikiran saya kepada kasihat yang memberikan kesehatan dari pohon-pohon dan kembang-kembang. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.